Intro Selamat datang di channel Milan TV Indonesia Jangan lupa untuk subscribe Karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung Untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan Buon Copleano AC Milan 121 tahun silam AC Milan terlahir Dan sejak saat itu klub yang nama awalnya adalah Milan Football and Cricket Club Menjadi klub tersukses di Italia Di Pentas Eropa Tepatnya di Liga Champion Pada tahun 1899 silam Tepatnya pada 16 Desember Milan didirikan oleh 2 ekspatriat asal Inggris Alfred Edwards dan Herbert Kilpin Tanggal itu menjadi tanggal resmi berdirinya Rossoneri Meskipun jejak sejarah tampaknya membuktikan Bahwa Milan didirikan beberapa hari sebelumnya Tepatnya pada tanggal 13 Desember Milan sempat berjaya di Pentas Domestik usai pergantian abad Namun pada akhirnya prestasi mereka sempat tersendak Akibat adanya permasalahan internal Yang kemudian menjadi biang lahirnya FC Internasional de Milano Alias yang lebih dikenal sebagai Inter Milan pada 1908 Milan baru mulai gacar lagi pada awal tahun 50an di Liga Domestik Ini kemudian berujung pada kesuksesan mereka menjadi juara Eropa Untuk pertama kalinya Pada tahun 1963 Rossoneri mengalahkan Benfica di final European Cup Jose Altavini Menjadi aktor kemenangan Milan pada kala itu Dua golnya membuat satu gol Eusebio menjadi tidak berarti Milan kemudian meraih gelar Eropa kedua pada tahun 1969 Kali ini di final mereka bersua dengan raksasa Belanda Ayak Amsterdam Patrick Pierino Prati dan satu gol Angelo Sormani Membawa mereka mengalahkan Ayak 4-1 Namun setelah itu AC Milan mengalami masa kelam Usai memenangi gelar Liga yang ke-10 Rossoneri mengalami penurunan prestasi Hal tersebut tidak lepas dari keterlibatan klub Dalam skandal Totonero 1980 Ini adalah skandal pengaturan skor di seri A dan seri B 13 klub terlibat di dalamnya Selain Milan ada Juventus Napoli Dan juga Lazio Milan sendiri dihukum untuk turun kasta ke seri B Mereka langsung bangkit dalam semusim Tapi terdegradasi lagi pada musim 1981 1982 Dan pada tahun 1983 AC Milan berhasil kembali meraih tiket promosi ke seri A Mereka berhasil menjadi juara seri B untuk kedua kalinya dalam tiga musim Namun AC Milan sempat ambiar dan kere Untungnya ada dewa penyelamat bernama Silvio Borlusconi Yang datang mengakui Sisi Rossoneri pada awal tahun 1986 Milan Ini urusan hati Itu mahal Tapi wanita tercantik juga mahal Ucah bos Pinifest dan media set tersebut Usai menyelamatkan klub dari kebangkrutan kala itu Via goal Milan langsung bangkit dengan suntikan dana dari sang Taipan Dengan dilatih Ari Gosacchi Dan diperkuat oleh trio Belanda Ruth Gullit Marco van Basten Dan Frank Ritschkart Usai meraih skudeto pada musim 1987 1988 Rossoneri jadi juara Eropa lagi pada tahun berikutnya Di final Milan mengalahkan Stewa Bukhara Dengan skor telak 4-0 Gullit dan van Basten sama-sama mengemas brace di laga itu Di musim berikutnya 1989-1990 Milan berhasil mempertahankan gelar juaranya Usai di final menang 1-0 Atas Benfica Dan kali ini Ritschkart yang menjadi penentu kemenangan Rossoneri Hasil tersebut membuat Rossoneri menjadi tim terakhir Yang meraih dua gelar Eropa beruntut Sebelum diulang Real Madrid pada tahun 2017 yang lalu Pada tahun 1992 terjadi perubahan forma di kompetisi Yang paling elit di benua biru tersebut Nama European Cup ditanggalkan dan berganti menjadi seperti yang kita kenal saat ini Champions League alias Liga Champion Milan juga mengalami perubahan Mereka berganti nahkoda Ari Gosaki hengkang dari Milan pada tahun 1991 Dan digantikan oleh Fabio Capello Pada tahun 1993 Milan masuk final Tapi di partai tersebut mereka dikalahkan oleh Marseille dengan skor 1-0 Namun Capello menembusnya di tahun berikutnya Di mana Rossoneri berhasil menakuk Barcelona dengan skor 4-0 Pris Daniel Massaro serta gol dari Dian Sevi-Sevi dan Marcel Di Sailly Membuat Diopolo Rosso mengangkat trofi pertamanya Di format baru sekaligus yang kelima di sepanjang sejarah Laga ini termasuk yang sangat bersejarah Sebab Milan yang tidak diunggulkan berhasil membunuh mimpi Barcelona Yang saat itu berjuluk The Dream Team Pers terutama media asing tidak memberi kami harapan Kata Paulo Maldini saat menang pertandingan itu Via Blizzard Report Barcelona jelas tim yang bagus Tapi kami tahu mereka memiliki kelemahan Dan bagaimana mengeksploitasinya Dan kami melakukannya dengan kejam Usai kemenangan lawan Barcelona itu AC Milan tidak meraih sukses lagi Di pentas Eropa selama nyaris satu dekade Meskipun mereka saat itu berganti pelatih berkali-kali Dari Oscar Tabarez, Capello Lagi, Alberto Zaccheroni, hingga Fatih Terim Milan mulai bangkit usai menunjukkan Carlo Ancelotti pada tahun 2001 Pada musim 2002-2003 Ia membawa Filippo Inzaghi Dan kawan-kawan melaju ke final melawan rival domestik mereka Juventus Duel kedua tim berlangsung alat dan berakhir imbang kosong-kosong Meski telah melalui ekstra time Dan pada akhirnya Milan menang 3-2 di babak adu penalti Milan sempat masuk ke final pada tahun 2005 Namun mereka dijegal oleh Liverpool via adu penalti Akan tetapi pada tahun 2007 Rossoneri kembali bertemu dengan The Reds di final Kali ini ceritanya berbeda AC Milan berhasil menang dengan skor 2-1 Super Pippo Inzaghi Menjadi pahlawan dengan dua golnya ke gawang Liverpool Ia pun membawa soneri meraih gelar Eropa untuk yang ketujuh kalinya Saya telah mencatat cukup banyak gol di Eropa Tetapi mencatat gol di final Liga Champion Adalah sesuatu yang istimewa Ucapnya usai laga tersebut pada situs resmi UEFA Gelar tersebut untuk saat ini menjadi gelar terakhir AC Milan di pentas Liga Champion Mereka tidak cuma menjadi tim tersukses di Italia Di kompetisi itu Tapi juga tim tersukses kedua di Eropa Hanya kalah dari Real Madrid Semoga koleksi trofimu di Liga Champion terus bertambah Wahai AC Milan Buon Kompleano AC Milan terlalu banyak kebobolan Devana Piali mengatakan timnya terlalu banyak kebobolan saat melawan Genoa Kamu diakui juga bahwa hasil Imbang ini sudah bagus mengingat sulitnya pertandingan ini Resoneri harus mulai bermain Imbang 2-2 Kekikatan dan kemantan Genoa Hari Kamis 17 Desember 2020 Di hari waktu Indonesia Barat Bermain di Stadion Luigi Ferrari Milan bermain Imbang dengan score 2-2 Setelah bermain Imbang Tantago di bawah pertama AC Milan kebobolan lebih gauh lulus setelah 2 menispa pas kedua Jalan lewat aksi mati Adetron Dia bersuang lama Gauvintal Pia Menyamakan kedudukan lewat jurnya pada menit ke-52 Mati Adetron kembali membawa Genoa unggul pada menit ke-60 Namun di 7 menit ke-10 melangga berakhir Biarkan lulus kembali menyamakan kedudukan Score 2-2 bertahan hingga pertandingan berakhir Setelah kekuatis Javanah Piali mengungkapkan sulitnya pertandingan di Ligi Ferrari Karena itu dia bersyukur masih bisa membawa bola satu paling dari Genoa Ini hasil Imbang di sebuah lagu yang rumit Di lapangan yang sulit Ujannya kepada diazat dan kepentingan dari futbol Italia Kami bisa saja memimpin di pembak pertama Dan pertandingan akan berubah secara taktik Kami telah memberi semuanya dan kami membawa si yang penting Terangnya Kami kebobolan 2 gol tanpa banyak diserang Secara umum kami kebobolan terlalu banyak gol Ini sebuah pertandingan yang sulit Lapangan memungkinkan kami presisi secara taktik Kami mencoba menang sampai akhir Sayangnya kami tidak mampu melakukannya Tandasnya Pada pertandingan ini AC Milan kembali tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemain anda Nama-nama seperti Matil Gadia Ismail Benatar Jelatan Ibrahimovic Dan Simon Kier absen karena masih si gerak Ketika anda memiliki 5-6 pemain yang absen Yang pun mengubah karakteristiknya Jadi tidak mengalami banyak si gerak sebelumnya Namun para pemain telah bermain dan melakukannya dengan baik Membunyai Hasil imbang jala-jala mawan jengala ini memang tidak mengubah Keputu mereka di puncak oleh semen seri A dengan 28 baik Namun poin mereka ini hanya berjalan satu polit Dari Inter Milan di posisi kedua Jadi tempat terbeda maupun menang tiki satu dosa Atas Napoli Terima kasih telah menonton!